Sejak fluid babak pertama dibunyikan Kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali Adriano dan Sony mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Suhami Hussein Begitupun dengan Omid Nazari dan Jordan Minta Yang beberapa kali mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Pada menit ke-12 Asnan Ahmad mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih mengenai tiang gawang Dan pada menit ke-18 Giliran Osman Pane yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan oleh Suhami Hussein Pada menit ke-28 Sonny Nordi yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Aspar Arief Kendati kedua tim bermain menyerang Tetapi sampai fluid akhir babak pertama Kedudukan kosong-kosong pun tidak berubah Pada babak kedua di menit ke-48 Jordan Minta mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-58 Giliran Omid Nazari yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Aspar Arief Dan pada menit ke-64 Adriano yang mendapatkan peluang Namun bola sepakanya masih melenceng ke samping gawang Dan pada menit ke-75 Sakir berhasil mencetak gol Dan membawa Terengganu FC unggul sementara 1-0 Atas penang FC Terima kasih telah menonton!